Al-Fatihah 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 Mudorek hanya fe'al mudorek sahaja yang hujungnya boleh bertukar-tukar harokatnya. Fe'al madi tak boleh. Fe'al amar tak boleh, tuan-puan. Jadi, yang menerima ikhrab ini hanya fe'al mudorek sahaja. Itu yang tuan-puan mesti faham. Kita bincang mudorek-mudorek. Bukan amar, bukan madi. Amar dengan madi dia tak boleh tukar-tukar. Jadi, kita hanya bincang fokus pada fe'al mudorek. Itu yang dah kita belajar semalam. Jadi, fe'al mudorek ni tuan-puan adalah salah satu fe'al yang di depannya wajib ada empat haraf ni. Salah satunya. Alif, nun, ya dan juga ta. Ini dah kita bincang juga. Fe'al mudorek ni wajib keempat-empatnya ada macam ni. Ada di depannya huruf ni. Kalau tak huruf amzah, nun, ya, ta. Itu dah kita bincang juga. Dah. Dah. Sekarang, saya nak tuan-puan tulis di ruangan komen. Yang ikut kelas pada pagi hari ini, tulis di ruangan komen. Tulis lompat. Iqraq pada fe'al mudorek, kita dah belajar ada tiga. Iqraq fe'al mudorek, kita dah belajar ada tiga. Tulis di ruangan komen. Apa yang dah kita belajar. Ingat lagi ke tak ingat lagi? Tulis di ruangan komen. Tiga iqraq fe'al mudorek yang dah kita belajar. Tulis di ruangan komen. Terbaik. 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 Tuan Nora, macam mana boleh jah? Macam mana boleh ada jah tu? Puan Nor Badia. Puan Nor Ziani. Mak Engkujan. Saya ingatkan lagi. Fe'al mudorek. Setiap fe'al. Mana-mana fe'al lah. Fe'al tu tak menerima jah. Fe'al tu tak ada yang jah, tuan Puan. Yang ada fe'al tu hanyalah rofa' Rafak, nasob, dan juga jah. Saya pun nak ikut sekali. Jadi, rofa' nasob, jah. Itu saja. Iqraq tu pada fe'al mudorek. Jadi, fe'al mudorek tu ada yang rofa' fe'al mudorek tu ada yang nasob. Fe'al mudorek tu ada yang jah. Tak ada fe'al mudorek tu jah. Sampai mana-mana, tuan Puan carilah. Tak ada fe'al mudorek tu yang jah, tuan Puan. Boleh, ya? Boleh, tuan Puan. Baik. Sekarang. Sekarang. Yang mesti kita faham ialah fe'al mudorek tu, tuan Puan, ada yang hujungnya guna nun, ada yang hujungnya tak guna nun. Ini yang mesti tuan Puan faham. Ini perkara paling penting, tuan Puan. Perkara paling penting. Jadi, kita dah belajar fe'al mudorek tu di depannya ada hamzah. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada tak. Nah, kemudian yang mesti tuan Puan faham, fe'al mudorek tu ada yang hujungnya ada nun, ada yang hujungnya tak ada nun. Haa, ini yang mesti tuan Puan faham. Contoh. Contoh misalnya, yang peribu. Haa, yang beribu. Yang beribu ini adalah fe'al mudorek. Di depannya ada yang. Haa, di depannya ada yang. Sekarang, saya tanya kepada tuan Puan. Yang beribu ada nun ke tak ada nun? Tulis di ruangan komen. Haa, 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 ya? Perlahan-perlahan ini supaya tuan Puan hadam. Supaya tuan Puan nampak jelas macam mana nanti niqraq nasob, rofaq nasob dan jazam pada fe'al mudorek. Tulis di ruangan komen. Haa, sila. Sila tulis di ruangan komen tuan Puan. Haa, tak ada nun. Kalau kita tengok yang peribu ini hujungnya tak ada nun. Haa, ya? Kalau hujungnya tak ada nun tuan Puan, tak ada nun, Maka, rofaq nasob dan jazam itu dia cuma ikut harokat hujung sahaja. Haa, tengok harokat hujung sahaja. Kalau harokat hujungnya baris depan, maknanya dia rofaq. Haa, tu dia. Kalau tuan Puan jumpa nanti, Ya beribu. Ya beribu. Dalam Al-Quran, Ya beribu. Tak ada nun hujungnya. Maka, kita tengok harokat akhirnya. Harokat akhirnya baris apa? Baris atas. Kalau baris atas, maknanya dia nasok. Haa, tu dia. Dan begitu juga terakhir, Ya beribu. Misalnya, Ya beribu. Sukun hujungnya. Kalau hujungnya baris sukun atau baris mati, Tuan Puan mesti faham dia tengah jazam. Haa, tu dia. Jadi, kalau yang tak ada nun tu, Fe'il mudorek yang hujungnya tak ada nun, Tuan Puan mesti faham. Kita tengok harokat akhirnya. Nah, harokatnya baris apa? Kalau baris depan, dia rofaq. Kalau baris atas, dia nasok. Kalau baris mati atau sukun, dia jazam. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham, Tuan Puan? Tulis. Tulis di ruangan komen. Haa, tu dia. Jadi, itulah, Tuan Puan, Kalau kita nak tengok Fe'il mudorek yang tak ada nun. Macam mana rafaknya, Macam mana nasoknya, Macam mana jazamnya. Itu yang tak ada nun. Haa, ya? Baik. Haa, rasa faham, Tuan Puan, ya? Mudah. Ini perkara mudah. Haa, haa, ya? Dan kita pun dah belajar. Dah. Sekarang tengok. Haa, sekarang tengok jenis yang kedua, Tuan Puan. Ada Fe'il mudorek tu, Tuan Puan akan jumpa. Eh, dia guna nun. Haa, dia guna nun. Contohnya, ialah, misalnya, Ya' malun. Haa, ni. Ya' malun. Kalau kita tengok, dia adalah Fe'il mudorek. Ya ada di depan. Haa, ya? Sama dengan ni. Ada ya di depannya. Dan kalau kita tengok di hujungnya, Dia ada nun. Ya' malun. Haa, dah. Ada nun. Ya, ada nun. Jangan sebut nanti ini bukan Fe'il mudorek. Ini Fe'il mudorek juga, Tuan Puan. Haa, tapi yang ada nun hujungnya. Ya' malun. Dah. Dah. Iqrah pada Fe'il mudorek ada tiga. Haa, ada rofak, ada nasob, ada jazam. Ada tiga. Macam mana Fe'il mudorek yang ada nun ni, Dia rofak. Haa, dia dalam keadaan rofak tu, Macam mana dia, Tuan Puan. Kalau yang ada nun, Haa, ni mudah lagi. Ni cara mudah lagi. Haa, ya? Kalau Fe'il mudorek tu ada nun, Tuan Puan ada nampak nun tu dalam ayat Al-Quran, Maka dia tengah rofak. Haa, ni. Ada nun rofak dah. Ada nun rofak. Mudah Tuan Puan. Hujungnya ada nun, Nun tu dituliskan, disebutkan, Maka dia rofak. Haa, tu dia. Adakah Fe'il mudorek yang nunnya tak ada? Ada. Ada Tuan Puan. Tuan Puan akan jumpai nanti. Tiba-tiba nunnya hilang. Ya, malu. Kalau nunnya hilang, Kalau nunnya dihapuskan, Tuan Puan mesti faham. Dia Fe'il mudorek yang tengah nasa, Ataupun tengah jazam. Haa, tu. Jadi, kalau Tuan Puan jumpa Fe'il mudorek yang nunnya hilang, Nunnya dihapuskan. Kenapa? Antara dua. Kalau tak dia tengah nasa, Ataupun dia tengah jazam. Tulis di ruangan komen Tuan Puan. Clear ke tak? Clear Tuan Puan. Haa, ini lagi mudah. Fe'il mudorek yang ada nun lagi mudah. Ada nun rofak. Confirm rofak. Tak ada nun, dihapuskan nunnya. Maknanya dia nasa atau pun jazam. Antara dua. Haa, sekarang ni episod awal-awal ni, Saya sebut antara dua. Nanti dah pandai, Dah tengah-tengah episodnya, Tuan Puan mesti pilih antara satu. Haa, nanti kita belajar. Nanti kita belajar. Haa, terbaik. Terbaik Tuan Puan. Dah. Sekarang, kita masuk Tuan Puan contoh soalan. Haa, sekarang kita masuk contoh soalan tu. Contoh soalan. Tak. Contoh soalan. Baik. Haa, ni. Saya bagi Tuan Puan contoh soalan dalam Al-Quran, Supaya Tuan Puan lebih faham. Tuan Puan jawab. Haa, sila Tuan Puan jawab. Soalan pertama. Haa, ya. Kalau tak ada soalan, Tuan Puan nanti pening. Haa, ya soalan. Inna Allah la yastahyi Ayyakriba masalama ba'udatan fama fauqaha. Haa, itu dalam surah Al-Baqarah. Inna Allah la yastahyi Inna Allah la yastahyi Haa, la yastahyi Haa, saya buat. Molek-molek. Yastahyi Ayyakriba Haa, saya nak Tuan Puan fokus Pada patah perkataan Yabduribah nanti. Haa, ayyakriba Tuan Puan. Haa, dah. Fokus pada patah perkataan Yabduribah. Nanti, jangan tulis dulu. Haa, jangan jawab dulu dulu. Nanti sama-sama. Kemudian yang kedua. Haa, ya. Yang kedua, ada soalannya Haa, ialah Haa, ni dalam Al-Baqarah juga. Haa, ni dalam ayat kuasa Tuan Puan. Haa, ni khairul lakum. Haa, ni khairul lakum. Haa, khairul lakum Tuan Puan. Haa, saya nak Tuan Puan fokus Pada patah perkataan Tasumu. Tulis di ruangan komen. Nombor satu, Rofa' Nasob Jazam. Nombor dua, Rofa' Nasob Atau Jazam. Tulis di ruangan komen. Haa. Tulis di ruangan komen, Tuan Puan. Nombor satu, Ayyakriba. Ayyakriba. Rofa' Nasob Atau Jazam. Nombor dua, Wa'an Tasumu. Tasumu. Rofa' Nasob Atau Jazam. Haa, ya. Haa, terbaik. 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 Haa, bukan tak pandai. Tuan Puan pandai. Terbaik. Tuan Nora. Tuan Puan Masrinah. Haa, Puan Merda. Kilawan bintang. Terbaik. Pandai, Tuan Puan. Yang lain, bagi jawapan. Yang ikutlah saya bagi jawapan. Tulis di ruangan komen. Jangan manu. Jangan segan. La yas tahi ayyakriba. Haa, yakriba. Terbaik. Puan Norziani. Haa, ya. Nana kota. Terbaik. Haa, terbaik. Tulis di ruangan komen. Haa, tu dia, Tuan Puan. Haa, itu dia. Haa, pandai, Tuan Puan, ya. Pandai, Tuan Puan. Terbaik. Dari nombor satu ni, kalau kita tengok, Fe'el Mutorek. Haa, ya. Mak Uku Jal. Puan Siti Fatimah. Puan Esa. Terbaik. Haa, ya. Puan Esa terbaik. Puan Azizah terbaik. Puan Siti Rahayu. Terbaik. Haa, tu dia. Haa, ya. Tak apa. Tak apa. Haa, janji ada nombor dua ni antara Nasok dengan Jazak. Haa, dah itu dulu. Dah. Nombor satu, kalau kita tengok. Haa, nombor satu, kalau kita tengok, ya. La innallah la yastahyi. Yastahyi. Ayyaw teriba. Kita fokus pada patah perkataan. Ayyaw teriba. Ayyaw teriba. Ayyaw teriba ni, Fe'el Mutorek. Yang ada nun ke tak ada nun? Tak ada nun di hujung. Mana ada nampak nun di hujung? Haa, kalau yang tak ada nun di hujung. Maka kita tengok, tuan puan. Ya. Kita tengok, tuan puan. Yang riba ni. Yang riba ni. Hujungnya berbaris satu. Harokatnya apa? Harokatnya fatah, ustaz. Maka, kalau fatah, kita dah bincang tadi. Dia tengah nasok. Haa, dia tengah nasok, tuan puan. Ya. Terbaik. Terbaik. Dah. Haa, puan yang dah terbaik. Dah. Yang kedua. Haa, yang kedua. Wa'an ta' su'mu. Ta' su'mu. Ini Fe'el Mutorek. Madi atau aman. Mutorek, ustaz. Sebab ada ta di depan. Ada ta di depan. Kira-kira ini Fe'el Mutorek. Yang ada nun ke tak ada nun di hujungnya? Tulis di ruangan komentar. Haa, kira-kira. Haa, kira-kira ta' su'mu ada tak nun di hujungnya, tuan puan. Tulis di ruangan komentar. Haa, ya. Kira-kira kan. Asalnya ini ada nun ke tak ada nun. Tulis di ruangan komentar. Haa, sila. Asalnya. Saya sebut asalnya, tuan puan. Haa, saya sengaja sebut asalnya. Asalnya ini ada nun ke tak ada nun. Tulis di ruangan komentar. Ada terbaik. Puan Siti Rahayu terbaik. Haa, terbaik, tuan puan. Ya. Puan Siti Rahayu. Haa, nanak kotak. Haa, ya. Puan Esa tak ada sebab dah hilang. Haa, maknanya. Asalnya ada, Puan Esa, ya. Haa, asalnya ada ni sebenarnya, tuan puan. Kenapa dia dah tak ada? Haa, sebab dia dalam keadaan nasab. Ataupun jazam. Haa, ataupun jazam. Maknanya apa, tuan puan? Maknanya, tuan puan, kalau jumpa wau mati dalam fi'il mudorek nanti, tuan puan mesti faham. Nunnya dah dihilangkan. Nunnya dah dihapuskan. Haa, ya. Nunnya dah dihapuskan. Tulis di ruangan komentar, tuan puan. Faham ke tak faham? Haa, ni faham ke tak faham ni. Dah tuan puan dah master dah, saya tengok. Tuan puan dah pandai. Haa, ya. Tuan puan pun dah macam kacang hijau lah, tengok macam ni kan. Soalan-soalan macam ni. Haa, saya pun rasa seronok lah. Tuan puan bisa jawab. Tuan puan boleh jawab dengan sebenarnya. Haa, kalau yang sekarang, kita pilih dua dulu. Maksudnya, kita sebut dulu dua-dua. Antara nasab dengan jazam, yang nombor dua. Haa, nanti kalau tuan puan dah pandai. Dah saya ajar macam mana cara nak pilih. Haa, nanti baru tuan puan pilih. Haa, ya. Nanti kita akan belajar. Cara milihnya. Dia nasab atau jazam. Haa, dia mesti pilih antara dua. Antara satu tu. Haa, ya. Terbaik. Haa, ya. Video, 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 bidh alam. Haa, ahlan wa sahlan. Ya, selamat bergabung. Haa, ya. Haa, apa tu? Tuan Nora, apa maksudnya? Haa, ya. Tasuhu, tas, tas, lah. Apa tu? Tak faham Tuan Nora maksudnya apa, ya. Baik, dah. Tuan puan dah faham, tuan puan, ya. Nah, tuan puan pun dah master dah. Berkenaan dengan fe'el mudorek. Sekarang saya tinggalkan. Haa, sekarang saya tinggalkan. Supaya tuan puan boleh faham. Haa, dah. Sekarang kita tinggalkan. Kita masuk lagi, ya. Haa, kita masuk lagi bahagian yang lain. Perbincangan yang lain. Haa, tu dia. Haa. Haa, dah. Dah. Baik tuan puan. Haa, baik tuan puan. Tulis di ruangan komen. Sedia ke tak sedia. Haa, tulis di ruangan komen. Puan Raslina. Ustaz, adakah nun diganti dengan alif? Haa, nun diganti dengan alif. Nun tak diganti nanti. Itu kaedah je nanti. Janji, tuan puan faham. Nunnya tak nampak. Nunnya tak ada. Haa, tu ya. Alif tak ada alif tu, tak ada masalah tuan puan. Ya, nanti tu ada yang ada alif. Ada yang kadang-kadang tak ada alif. Janji nun tu tak ada. Haa, tu dia, ya. Boleh, boleh ya tuan puannya. Baiklah. Sekarang saya masuk kepada tuan puan. Salah satu perbincangan kita. Macam mana nak kenal isim. Haa, kita dah tinggalkan fiil mudorek. Sekarang saya nak bagi tahu kepada tuan puan. Salah satu cara kita lagi. Macam mana nak kenal isim. Nak kenal isim, tuan puan. Haa, dah. Kita dah belajar semalam. Ya. Nak kenal isim, nak kenal isim. Ada empat cara. Haa, kita dah belajar semalam tuan puan. Dah belajar. Ya. Ada empat ataupun lima. Yang pertama, isim tu di depannya ada alif lam. Kita dah belajar. Setiap alif lam, yang ada alif lam di depan, dia adalah isim. Boleh tuan puan, ya. Kemudian kita dah belajar juga. Setiap isim tu ada tanwin. Tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin di depan. An, in, un. Setiap isim yang ada, setiap patah perkataan ada tanwin dia isim. Bukan fe'el, bukan haraf, tempat. Kemudian, dia berbaris bawah. Haa, ni yang saya nak fokuskan. Dia berbaris bawah hujungnya. Ataupun, saya dah kata, selepas haraf jar. Haa, selepas haraf jar, tempat. Haa, jadi, setiap patah perkataan, selepas haraf jar itu, dia adalah isim, tuan puan. Bukan fe'el, bukan juga haraf. Dan yang terakhir, kita tahu dari makna. Dan dimakna, kita tahu dia adalah isim. Nah, sekarang saya nak fokus, tuan puan, pada selepas haraf jar. Haa, ni, selepas haraf jar. Saya nak, tuan puan, fokus pada tanda yang ketiga. Haa, ni amaran saya kepada tuan puan. Haa, ni amaran ni, supaya tuan puan ambil perhatian. Haa, dah kan? Amaran saya kepada tuan puan. Tuan puan, tak kira ke, tahu makna ke, tak tahu makna ke, janji selepas haraf jar, apapun patah perkataannya, dia isim. Apapun nanti tuan puan jumpa, selepas haraf jar, ada haraf jar, selepasnya ada patah perkataan. Tak kisah ke, tuan puan tahu makna ke, tuan puan, apa namanya, tuan puan tahu ke patah perkataannya. Tak kisah, janji nampak patah perkataan, selepas haraf jar, tuan puan mesti faham, dia adalah isim. Haa, tak mesti ada alif lah, tak mesti ada tanwit, tak mesti maknanya juga makna isim. Janji, selepas haraf jar, isim. Tulis di ruangan komen, faham ke tak faham? Haa, dah, itu saja amaran saya. Selepas haraf jar, isim. Bukan fe'el, bukan haraf. Dah, itu sahaja yang saya nak. Ustaz haraf jar itu apa, nanti. Nah, nanti kita belajar. Haa, nanti kita belajar sekejap lagi, tuan puan. Saya akan bagi tahu kepada tuan puan. Janji, selepas haraf jar, isim. Tak kisah ke, tahu makna ke, tak tahu makna isim. Bukan fe'el, bukan haraf. Haa, dah, faham tuan puan ya? Haa, baik, faham. Selepas haraf jar, isim. Selepas haraf jar, isim. Dah, saya padam. Haa, saya padam. Saya padam tuan puan. Saya nak tuan puan fokus pada selepas haraf jar, selepas haraf jar. Haa, dah ya? Faham tuan puan ya? Janji, selepas haraf jar, isim. Dah, saya sekarang buat haraf jar. Haa, dah. Haraf jar. Haa, ni haraf jar, tuan puan. Dah. Sekarang tengok saya. Ambil perhatian. Haa, ni. Ambil perhatian, tuan puan. Ambil perhatian. Sekarang, kita masuk lagi haraf jar. Yang mana episod sebelumnya, kita dah masuk tapi tak banyak. Haa, kita dah masuk kepada haraf jar ini. Tapi, tak banyak. Tak detail. Sekarang, saya nak detailkan lagi masuk ke haraf jar ini. Haraf jar. Haa, dah. Tuan puan mesti faham. Ya, tuan puan mesti faham. Ambil perhatian. Haraf jar, haraf jar, haraf jar ini, tuan puan. Kalau kita tengok, ada patah perkataan jar. Jar, jar. Kita dah belajar. Iqrab jar ini, iqrab untuk isim ke, untuk fi'l, tuan puan. Tulis di ruangan komen. Haa. Tulis di ruangan komen, tuan puan. Iqrab jar ini, yang kita dah belajar. Jar, jar, jar. Untuk isim ke, atau untuk fi'l. Tulis di ruangan komen. Haa, terbaik. Dia untuk isim. Haa, ya. Iqrab jar ini adalah iqrab untuk isim. Haa, dah. Jadi, haraf jar ini nanti, tuan puan akan tengok. Dia akan masuk hanya untuk isim-isim sahaja. Dah. Haa, ya. Terbaik. Terbaik. Tuan puan faham, ya. Dah, faham. Baik. Sekarang tengok saya. Tengok saya. Haa, dah. Tuan puan nanti akan jumpa istilah. Haa, ni. Mesti selalu dengar, ni. Ja, majrur. Haa, ni. Ja, majrur. Haa, dah. Dah. Tengok saya, tuan puan. Tengok saya. Ja, majrur ni, tuan puan. Kalau tuan puan jumpa nanti dalam kitab-kitab Arab, dalam kitab-kitab bahasa Arab, buku-buku tuan puan belajar bahasa Arab. Ada patah perkataan Ja. Ada juga patah perkataan majrur. Dia hakikatnya sama, tuan puan. Maknanya apa? Ja ini, Arabnya dalam keadaan Ja. Majrur ini yang dijarkan. Yang di, apa namanya? Yang dibaris bawahkan. Haa, tu dia. Jadi, majrur Ja, majrur Ja itu sama sahaja hakikatnya tuan puan. Saya tak nak tuan puan pening sebab tu. Haa, ada yang kata majrur. Ada yang kata Ja. Haa, itu jadi hakikatnya sebenarnya sama tapi bezanya di mana majrur ini dia terjemahannya lebih cantik. Nah, majrur ini maknanya dijarkan. Haa, tu. Dijarkan. Dijarkan. Kenapa dijarkan nanti kita belajar. Haa, jadi sebenarnya Ja, majrur Ja, majrur ini sama sahaja sebenarnya. Saya tak nak tuan puan pening. Haa, ya. Sekarang tulis di ruangan komen tuan puan. Faham ke tak faham? Tulis dulu. Haa, tulis dulu. Tulis dulu di ruangan komen. Sila tuan puan. Haa, ni dia. Ja, majrur. Dia sama sahaja. Tak ada beza pun. Haa, yang satu. Yang satu terjemahannya lebih cantik. Majrur itu kalau kita terjemahkan maknanya dijarkan. Haa, baik. Faham tuan puan ya? Faham? Mudah tuan puan. Tak susah. Dah. Sekarang tengok saya. Haa, dah. Sekarang tengok saya. Sekarang tengok saya. Haraf Ja ni tuan puan. Haa, ada. Saya tulis haraf Ja supaya tuan puan nampak. Haa, ya. Ada Min. Ada Ila. Ada Ala. Min Ila'an Ala. Fi. Haa, ya. Dia ada banyak tuan puan. Tapi yang popular itu ada beberapa. Haa, Min Ila'an Ala. Ada An. Haa, ni. Haa. Wa Bita Khola'ada Hashabuz Munzumatta. Min Ila'an Ala. Fi Ruba Bikali. Wa Bita Khola'ada Hashabuz Munzuhatta. Haa, itu semua haraf Ja. Tapi saya tak nak tuan puan pening. Haa, kalau tuan puan ada buku. Haa, ya. Dalam buku table Nahu Al-Fatih ni lengkap semua tuan puan. Haa, di sini dituliskan semua ada haraf Ja. Haa, kalau saya nak tunjuk kepada tuan puan. Tuan puan boleh buka buka surat ke... Haa... Mana dia? Haa, ke-8 tuan puan. Haa, jadi boleh buka buka surat ke-8 ini semua adalah haraf Ja. Haa. Jadi, biasanya saya, ya. Kalau dalam pusat tafiz at-taqwas, biasanya kami buat lagu tuan puan. Haa, buat lagu supaya cepat ingat. Haa, sekarang saya nyanyikan untuk tuan puan supaya tuan puan nampak. Dan kalau rasa-rasanya menarik, tuan puan boleh tiba. Haa, ya. Sekali cuba tuan puan. Haa, itu semua haraf Ja. Haa, ya. Itu semua haraf Ja. Tapi yang popular tu ini. Min ila ala fi al. Haa, yang lain tu nantilah. Dah. Haa, sekarang saya nak tuan puan nampak dulu ini haraf Ja. Dah. Tuan puan tengok apa yang saya syarahkan. Haraf Ja, haraf Ja, haraf Ja ni tuan puan, ya. Adalah haraf yang selepasnya mesti majurur ataupun mesti ja. Haa, ini hakikat asalnya. Ini hakikat asalnya tuan puan. Haa, ya. Jadi, haraf Ja, haraf Ja, haraf Ja ni isim selepasnya mesti majurur. Haa, apa tadi majurur? Ja lah puan puan yang dah kita belajar. Isim yang ikhropnya Ja. Isim yang ikhropnya majurur. Sama sahaja. Haa, jadi selepas haraf Ja ini selepasnya isim selepasnya. Haa, saya tulis. Isim selepasnya mestilah majurur. Majurur. Apa makna majurur? Majurur itu ikhrop Ja lah. Haa, ikhrop Ja. Kita dah belajar ikhrop Ja. Jompan. Ihrop Ja, haraf Ja asalnya ialah baris bawah. Haa, haraf Ja aslinya adalah baris bawah. Haa, tu dia. Sekarang tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Haa, dah. Ihropnya selepas haraf Ja ini mestilah majurur. Makanya dia menamakan haraf Ja. Ja majurur. Ja majurur sama sahaja. Haa, tu dia. Ada mil, ada ilah, ada ala, ada fi, ada an. Dah. Ada an, tuan. Tulis di ruangan komen. Haa, ya. Baik. Terbaik, 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 terbaik. Haa, ya. Faham tuan puan ya? Baik. Dah, sekarang tengok saya. Haa, dah. Kita masuk tuan puan. Kita masuk. Kita masuk pada patah perkataan. Haa, ya. Haa, ada satu lagi. Ada bi. Haa, ada bi. Ini yang popular dalam Al-Quran. Haa, dah. Tengok saya. Tengok saya tuan puan. Haa, ya. Haa, jadi isim selepas harafjah ini wajib majurur. Wajib majurur tuan puan. Sebab apa? Dia memang harafjah itu itulah. Eh, itulah kegunaannya tuan puan. Nah, sekarang tengok saya. Ya. Tengok saya. Ada patah perkataan dalam Al-Quran. Wa minan nas. Haa, wa minan nas. Haa, wa minan nas. Haa, wa minan nas. Sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan puan. Minah. Kalau ada, tuan puan jumpa minah. Minah. Wa minan nas. Wa minan Allah. Wa minan lazik. Ada minah. Minah-minah ini asalnya min. Asalnya min tuan puan. Kenapa dia dibaca atas sebalik atas ustaz? Padahal asalnya baris mati. Baris sukun min. Disebabkan ada dua tanda mati tuan puan. Ada tiga malahan. Haa, ada tiga tanda mati. Asalnya kan min ni. Haa, tengok saya dulu. Tengok dulu. Saya nak terangkan. Saya nak tunjukkan kepada tuan puan. Supaya tuan puan tak keliru. Min, min. Kalau kita baca min. Min sahaja macam mana nak baca ni. Wa min nas. Haa, tak boleh baca. Kenapa? Sebab ada satu tanda mati. Ada alif mati. Ada lah mati. Tiga haram mati. Ada tiga. Haa, ya. Macam mana kita nak take. Macam mana kita nak baca. Ada tiga tanda mati yang berdekat. Ada bersatu, semua bertiga. Makanya, untuk nak mudahkan bacaannya, dibagilah harokat atas. Asalnya min. Haa, nah. Sekarang, min itu termasuk pada harafja. Harafja ini min. Min ini harafja. Min ini, asalnya min. Dia adalah harafja. Saya dah bagitahu. Selepas harafja, wajib majurur. Wajib majurur. Isinya, ikhrabnya majurur. Majurur. Ja. Ja. Sekarang, saya nak tanya. Wa minan nas. Tuan puan nak baca. Minan nasa ke minan nasu ke minan nasi. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Dah. Kita masuk dah. Kita dah masuk lebih lah. Kita dah masuk kegunaan. Kita tak tahu. Iqrabja pada isi. Haa. Itu dia. Tuan puan nak baca. Wa minan nasa ke wa minan nasi ke wa minan nasu. Tulis di ruangan komen. Terbaik. Puan merdah. Terbaik. Apa lagi? Nana kotah terbaik. Haa. Ya. Ma'u kujat. Haa. Itu. Minan nasi. Seharusnya kita baca minan nasi. Semua jawab betul. Haa. Semua jawab betul. Kenapa dia dibaca badan sebawah? Kenapa kita baca kasro? Disebabkan ada harafjan. Di depan. Haa. Ya. Disebabkan ada harafjan. Di depan. Maka kita baca harafjan. Baris bawah. Nah. Itu mudah. Itu kacang hijau. Haa. Ya. Ini paling mudah tuan puan. Haa. Sebab dia isinya isi biasa. Apa namanya? Isinya tak memberi kekeliruan. Sekarang saya masuk kepada yang lebih menantang. Yang lebih mencabar. Haa. Saya nak tunjukkan kepada tuan puan. Saya nak tunjukkan kepada tuan puan. Isim yang lebih mencabar. Haa. Ya. Baik. Apa bahasa Arab kedua orang tua tuan puan? Kedua orang tua itu. Antara dua. Kedua orang tua tu. Haa. Ya. Maknanya dia isim tasniah. Isim yang dua. Haa. Antara dua. Kalau tak walidah ni. Haa. Walidah ni. Kita dah belajar. Walidah ni. Ataupun walidah ni. Haa. Walidah ni. Haa. Nah. Ini antara dua. Haa. Ustaz. Apa beza walidah ni dengan walidah ni? Haa. Itu saya dah bincang. Haa. Ya. Kita dah bincang kepada tuan puan. Apa bezanya. Satu walidah ni. Satu walidah ni. Haa. Rupa-rupanya ini perkara ikhara. Yang satu ropa. Ini nasob dengan jah. Haa. Dah. Sekarang. Saya nak tulis. Saya nak tuan puan jawab. Haa. Ya. Haa. Ni. Ada. Kita selalu jumpa. Haa. Ya. Dengan. Terhadap. Haa. B itu terjemahannya. Dengan atau terhadap tuan puan. Terhadap. Terhadap kedua ibu bapa. Tuan puan nak jawab. Wabil walidah ni ke. Atau wabil walidah ni. Haa. Ada P. Wabil walidah ni ke. Haa. Saya padam dulu. Haa. Saya padam. Wabil walidah ni ke. Atau wabil walidah ni. Haa. Ni. Wabil walidah ni. Haa. Tuan puan nak pilih mana. Tulis di ruangan komen. Haa. Mana yang betul. Wabil walidah ni ke. Atau wabil walidah ni. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Haa. Ya. Haa. Inilah. Inilah kegunaan kita faham. Mana walidah ni. Mana walidah ni. Haa. Tu dia. Terbaik. Faham. Pandai tuan puan. Macam mana boleh tahu. Haa. Macam mana boleh tahu tuan puan. Haa. Terbaik. Haa. Belum ada yang jawab salah lagi. Ada yang jawab salah. Saya sebut. Terbaik. Terbaik. Tuan puan pandai. Haa. Ya. Tuan puan faham. Haa. Tu dia. Kenapa banyak yang pilih walidah ni. Haa. Haa. Ya. Tulis di ruangan komen lagi. Yang ikut tulis. Terbaik. Puan Ena. Puan Faizah. Puan Esa. Puan Siti. Puan Norsiani. Haa. Ya. Tak apa. Terbaik. Nak wabil walidah ni ke. Atau wabil walidah ni yang betul. Haa. Itu dia. Terbaik. 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 Yang betul ialah wabil walidah ni. Dan terhadap kedua ibu bapa. Dalam Al-Quran pun kita tengok. Wabil walidah ni ihsanah. Haa. Ya. Kenapa mesti kita pilih walidah ni. Kenapa bukan walidah ni. Walidah ni salah. Walidah ni ini rohfak. Rohfak ada alifnum. Kita nak belajar. Isin tasmiah. Kalau ada alifnum dihujungnya. Maknanya dia rohfak. Haa. Itu yang nak kita belajar. Sekarang. Ada bi. Bi ini masuk kepada haraf ja. Haa. Ni. Bi ini termasuk kepada haraf ja. Maknanya. Patah perkataan kedua ibu bapa. Mestilah ja atau majerud. Isin tasmiah majerud. Kita gunakan ya. Wabil walidah ni. Haa. Itu. Maknanya. Makanya. Tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Walidah ni. Bukan walidah ni. Itulah yang Allah nak sebutkan kepada kita. Dia tengah majerud. Haa. Dia tengah majerud. Jangan sebut nasok. Jangan sebut nasok. Sebab. Jangan sebut nasok. Sebab kita dah belajar kan. Kita dah belajar. Dulu awal-awal kita dah belajar. Walidah ni antara dua. Kalau tak nasok. Ja. Sekarang tuan-tuan pilih. Nasok atau ja. Tulis di ruangan komen. Pilih tuan-tuan. Haa. Ni dah mulai pilih ni. Ni dah mulai pilih. Nasok atau ja. Tulis di ruangan komen. Haa. Nasok atau ja. Lohan. Pilih tuan-tuan. Haa. Jangan lagi tak pilih. Mesti pilih. Wabil walidah ni. Pilih tuan-tuan. Terbaik. Haa. Ni dah masa kita untuk pilih. Haa. Tak ada lagi pilihan antara nasok dengan ja. Maksudnya. Kita tak boleh jawab dua-dua lagi. Mesti pilih. Haa. Dia tengah ja. Ataupun dia dalam keadaan majur. Kenapa ja. Kenapa majur. Ada haraf ja di depan. Haa. Ada haraf ja di depan tuan-tuan. Haa. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham. Tulis tuan-tuan. Haa. Sila. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham. Tulis di ruangan komen. Haa. Sila. Haa. Saya nak tengok. Haa. Itu dia. Itulah kegunaan kita tahu. Ja. Nasok. Rofa. Itu kegunaan. Haa. Itu tuan-tuan. Ya. Jadi itulah kegunaan kita faham. Mana ja. Mana nasok. Mana rofa. Dah. Baik. Faham kembali. Haa. Faham. Masuk soalan lain. Haa. Masuk soalan lain. Masuk soalan lain. Haa. Baik. Haa. Dah. Haa. Ada patah perkataan. Haa. Misalnya. Ala. Haa. Haa. Ala ini maknanya ialah atas. Atas. Haa. Di atas. Atas ya. Ala. Atas. Ala ini adalah harafjah. Haa. Ala ini masuk kepada harafjah. Sekarang saya nak masukkan kepada isim jama' muzakar sahi. Haa. Haa. Patah perkataannya ialah al-muslimun. Al-muslimun. Ataupun al-muslimin. Haa. Haa. Ya. Al-muslimin. Dua-duanya terjemahannya sama. Orang-orang Islam. Ramai. Haa. Ramai orang-orang Islam. Al-muslimun. Al-muslimun. Kalau saya ada ala di depannya. Alal-muslimun ke atau alal-muslimin. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Haa. Jama' muzakar salim. Kita dah belajar. Muslimun ke atau muslimin. Haa. Ya. Terbaik. Terbaik. Haa. Ya. Jawab doban. Jangan bangga doban. Saya tengok ni. Haa. Saya tengok jawaban doban. Tulis. Alal-muslimun atau alal-muslimin. Haa. Ya. Betul. Haa. Terbaik doban. Terbaik. Terbaik. Kenapa kita gunakan banyak alal-muslimin? Haa. Jawabat yang betul. Alal-muslimin. Haa. Alal-muslimin. Haa. Alal-muslimin. Kenapa kita pilih al-muslimin? Sebab al-muslimin. Haa. Ya. Tulis di ruangan. Alal-muslimin. Kenapa tuan pun pilih al-muslimin? Haa. Nah. Supaya tuan pun faham tuan pun yang jawab. Kenapa tuan pun jawab al-muslimin? Bukan al-muslimin. Tulis di ruangan. Kenapa al-muslimin bukan muslimun? Haa. Tuan Nora. Tak boleh ke al-muslimin ustaz bunyi sedap ustaz? Tak boleh. So, anak-anak. So, anak-anak. Haa. Tu dia. Kenapa kita mesti milik al-muslimin? Sebab kita dah belajar. Iqraq jah pada isim jama' muzakar salim. Dia muslimin. Haa. Tu ya. Bukan muslimun. Bukan muslimun. Muslimun apa? Muslimun. Tulis di ruangan komen. Kalau muslimun, tuan pun muslimun. Iqraqnya rofa' nasob atau ujah. Isim jama' muzakar salim. Tulis di ruangan komen. Al-muslimun rofa' nasob atau ujah. Tulis di ruangan komen. Haa. Tulis, tuan pun. Perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan. Terbaik. Haa. Ya. Haa. Tu dia. Al-muslimun. Al-muslimun. Al-muslimun itu kita dah belajar. Dia rofa' Haa. Dia rofa' kembang. Sementara di depan ada harafjah. Selepas harafjah, wajib majurur. Haa. Ya. Maknanya apa? Kita bacalah alal muslimin. Maknanya sama. Di atas orang-orang muslim. Atas orang-orang muslim. Haa. Ya. Tapi apa bezanya yang satu menunjukkan jar majurur. Kenapa di depannya ada harafjah. Tulis di ruangan komen, tuan puan. Setakat ini, tuan puan. Faham ke tak faham? Haa. Tuh. Tulis, tuan puan. Itulah. Itulah kita pentingnya. Tahu rofa' Tahu nasob. Tahu jah. Haa. Itulah kepentingannya. Dah nampak baru satu ni. Dia banyak. Haa. 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 Dia ada banyak, tuan puan. Ada banyak ni. Haa. Ni salah satu je selepas haram jah wajib majurur atau wajib jah. Haa. Ya. Itu dia. Haa. Itu dia. Faham. Ya. Faham tuan puan. Baik faham. Dah. Dah. Sekarang tengok saya. Haa. Tengok saya. Tengok saya. Haa. Ambil perhatian. Haa. Ni. Dah. Sekarang ambil perhatian. Haa. Dah. Ambil perhatian. Ya. Dah. Ambil perhatian. Sekarang tengok saya. Ada patah perkataan fi. Haa. Ni fi. Dah. Fi ini terjemahannya dalam. Haa. Dalam. Dalam. Fi ini kalau tuan puan nampak dia masuk kepada haraf jah. Haa. Saya dah tulis dah. Haa. Ada haraf jah ni. Fi ni. Fi. Dalam. Dah. Sekarang tengok saya. Tengok saya. Ada dalam ayat Al-Quran kita surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Haa. Ambil perhatian. Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raibah fi hi. Fi hi. Fi hi. Haa. Dah. Saya nak tuan puan fokus pada fi hi. Haa. Fi hi. Dah. Fi hi. Dalam. Hi nya. Haa. Di dalamnya maksudnya. Fi hi tu di dalamnya. Sekarang saya nak tuan puan tulis di ruang komen. Fi hi. Hi hi ni. Isim fe'el atau haraf. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Fi hi. Hi ni. Saya nak hi. Fokus hi. Hi ni isim fe'el atau haraf. Tulis tuan puan. Haa. Tunggu. Saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk kepada tuan puan. Haa. Haa. Tunggu dia. Tunggu. Terbaik. Terbaik. Jangan kata ini fe'el. Jangan kata ini fe'el. Kenapa bukan fe'el ada fi di depan. Saat kita dah belajar isim selepas haraf ja isim. Haa. Jangan kata tuan puan zalina. Puan zalina kenapa ini haraf. Kenapa ini haraf. Saya dah kata selepas haraf ja isim. Selepas haraf ja isim. Tak tahulah tuan puan tahu makna. Tuan puan tahu ke jenis isimnya. Tuan puan nampak ke ada alif lam. Tak ada tanulis segala macam. Janji selepas haraf ja isim. Haa. Cara mudahnya. Jadi. He ini. Jangan kata dia fe'el. Jangan kata dia haraf. Dia isim. Isim apa? Nanti kita bincang. Nanti kita akan belajar. Sekarang saya nak tahu. Jangan jawab selepas haraf ja itu fe'el ataupun haraf. Haa. Ya. Selepas haraf ja isim. Selepas haraf ja isim. Haa. Tu. Boleh tumpuk dia? Terbaik. 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 Haa. Dah. Tengok lagi. Tengok lagi. Haa. Tengok lagi. Ada patah perkataan. Wa min hum. Haa. Ada kita selalu jumpa. Wa min hum. Haa. Ni. Wa min hum. Haa. Ya. Tengok tuan puan. Wa min hum. Ada patah perkataan min dan ada hum. Haa. Dia ada dua patah perkataan min dan juga hum. Haa. Min dan juga hum. Min kalau kita tengok dia masuk haraf ja. Haa. Haraf ja. Dah. Haraf ja. Sekarang saya nak cover tulis di ruang komen. Hum. Hum. Hum ni isim fe'el atau haraf. Haa. Ya. Isim fe'el atau haraf. Hum. 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 Isim fe'el atau haraf. Haa. Terbaik. 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 Tak kira ke tuan puan tahu ke makna. Tuan puan tak tahu ke makna. Janji. Tuan puan faham. Haa. Tuh. Haa. Ya. Haa. Banyak yang dah belajar isim mobil besar. Haa. Tuh. Itu yang dah pandai. Haa. Itu yang dah pandai. Sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan puan. Cara nak tahu mudah. Bahawa senyap setiap patah perkataan selepas. Apa yang namanya? Selepas haraf ja' mestilah dia isim. Dah. Haa. Dah. Baik. Wa min hum. Ini kita jumpa selalu dalam Al-Quran. Ini kita jumpa selalu dalam Al-Quran. Haa. Ya. Sekarang saya tanya kepada tuan puan. Sekarang saya tanya kepada tuan puan. Haa. Saya tanya. Wa min hum. Min. Min. Min adalah haraf ja'. Kita dah bincang. Selepas haraf ja' wajib majlul. Wajib majlul. Sekarang saya tanya. Kenapa hum ni tak baca baris bawah ke? Tak baca yang lain? Kenapa dia dibaca puan? Kenapa hujungnya baris mati? Kenapa kira-kira? Tulis di ruangan komen. Haa. Ya. Kenapa kira-kira dia tak baca baris bawah tuan puan. Ataupun dia tak dibaca dalam keadaan majlul. Kenapa dia hujungnya baris mati? Haa. Ya. Haa. Itu dah pandai. Tulis di ruangan jawab dah pandai. Haa. Itu yang tak belajar lah. Yang tak belajar. Nanti kita akan belajar. Kenapa selepas haraf ja' ini ada patah perkataan yang tak berbaris bawah. Haa. Itu dia. Nanti kita akan belajar tuan puan. Ya. InsyaAllah. Itu dia yang dah kita belajar tuan puan. Jadi yang mesti tuan puan faham. Jumpa haraf ja' selepasnya adalah isim. Bukan fe'el, bukan hari. Haa. Ya. Apa namanya? Bukan isim. Bukan isim. Bukan fe'el. Haa. Maaf apa? Selepas haraf ja' bukan fe'el, bukan haram. Haa. Selepas haraf ja' wajib isim. Haa. Ya. Wajib isim tuan puan. Dah. Itu dia. Sekarang kita nak tahu dia. Haa. Kita nak tengok isim tu majuruhnya macam mana. Isim tu ja' tu macam mana. Kita tengok jenis isimnya. Haa. Kalau dia isim tasmiah, ja'nya guna yanun. Kalau dia jamak muzakar salin. Kalau dia jamak muzakar salin. Ja'nya guna yanun juga. Haa. Itu dia tuan puan. Ya. Baik. Haa. Nanti. Nanti kita akan belajar kenapa selepas haraf ja' ini, hub itu dia tak berubah-ubah. Haa. Nanti kita akan belajar. InsyaAllah. Tuan puan jangan risau. Yang baru belajar, jangan takut. Haa. Jangan takut, jangan risau. Kita akan belajar semua. InsyaAllah. Janji tuan puan faham pada hari ini. Ya. Pada hari ini bahawasanya, selepas haraf ja' itu adalah isim. Dan selepas haraf ja' isimnya wajib majuruh. Isimnya harus dalam keadaan majuruh. Haa. Dah. Baik. Haa. Itu dia. Wallahi. Wallahi. Tuan Nora. Wallahi. Ini isim juga ke Ustaz? Haa. Patah perkataan Allah itu isim. Haa. Allah itu isim. Haa. Ya. Allah itu isim. Sekarang tuan puan tulis di ruangan komen. Dan faham semua ke tak faham semua. Tulis di ruangan komen. Haa. Dah. Tak terasa tuan puan. Dah satu jam saya live bersama tuan puan. Ya. Haa. Itu dia. Jadi kita belajar ni perlahan-perlahan lah. Jangan laju-laju sangat. Haa. Jangan laju-laju sangat. Saya nak raikan semua tuan puan yang baru belajar. Haa. Saya nak raikan tuan puan yang baru belajar. Yang dah belajar pun ikut tuan puan. Haa. Kita perlahan-perlahan. Haa. Itu dia. Terbaik tuan puan ya. Terbaik. 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 Haa. Terima kasih tuan puan ikut kelas saya pada pagi hari ini. Seronok sungguh saya live bersama tuan puan. Haa. Tuan puan pun bagi jawaban. Tuan puan pun semangat lah. Tuan puan semangat ikut kelas saya. Haa. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Ya. Nanti kita akan bagitahu pukul berapa kita jumpa. InsyaAllah seperti biasa tuan puan ya. Pukul 9. Haa. Tak. Terima kasih banyak-banyak. Haa. Saya tutup tuan puan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilai. Jumpa lagi tuan puan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.